Alhamdulillah 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 selamat menikmati Alhamdulillah Rabbul Alamin yang kita tunggu-tunggu, yang kita sayang, yang kita cintai, yang kita banggakan, yang kita hormati telah pun hadir ke tengah-tengah kita Habib Mama Habib Husayn Abdul Qadir, asyakab dari Soho Alhamdulillah Rabbul Alamin Alhamdulillah Rabbul Alamin Bahwa asanya kita masih diberikan nikmat nomor, nikmat sehat, bisa bertumpul dalam agenda pada hari ini Langsung bersama Habib yang kita cintai Juga salawat dan salam kita banggakan Tak lupa Suara jenjungan kita Nabi Allah Muhammad Saya sangat berbahagia Pada siang hari ini Kita bisa bertambung Bersama Dalam agen acara Harlah BJAIU Yang keempat Juga sekaligus Yang ketiga Sebagai suatu organisasi Insyaallah BJAIUU secara umum Menjadi mitra Yang selalu Terus memberi kontribusi Kepada kita semua Dalam pembinaan umat Yang kita Kedepan Akan selalu kita tinggalkan Alhamdulillah Selanjutnya Saya yang Secara pribadi Sangat terhari Melihat Teman-teman semua Menyambut Habib kita Yang kita cintai Jadi Ini susah Istilahnya speechless Kalau melihat begini Kita Alhamdulillah Kecintaan Teman-teman kepada Habib Terus kita tinggalkan Sebagai satu bagian dari Keningkatan Kemenangan cinta Karena Habib adalah Insyaallah Nasabnya langsung Terasul Jadi Kecintaan kita kepada Habib Adalah bagian dari Kecintaan kepada Rasul Sekaligus hadirin Alhamdulillah 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 Jadi Pewaris Nabi langsung Sudah Beliau adalah Jujur Sekaligus Pewaris Nabi Jadi Kita cintai Adalah bagian dari Kemenangan kita Saya berpesan Berangkali Tidak terlalu banyak Yang Perlu saya sampaikan Hanya Seperti biasa Saya selalu Mengingatkan Bagi teman-teman Bahwa KDI selalu Hadir Untuk Berserta Teman-teman Dalam Setiap Agenda acara Khususnya Terkait Akibat Keagaman Seperti ini Insya Allah Kami akan Hadir Men-support Mohon Undang Anda Selalu Berikut Kita akan Hadir Walaupun Kedua Dan ketiga Saya sampaikan Juga Mohon Patuhi Aturan Setempat Di Taiwan Supaya Hidup kita Nyaman Di sini Hindari Perkelahian Hindari Jauhi Narkoba Dan kita Tidak Tidak Ingin Hidup nyaman Dalam Perantauan Termasuk Saya merantau Juga Jadi Kita saling Membahu Mengingatkan Teman-teman Yang ada Di sini Insya Allah Saya yakin Semuanya Punya Ahlatul Karim Sampaikan Kepada Teman-teman Yang belum Disumpah Kesini Untuk Ya Diingatkan Bahwa Kita di sini Tujuan Merantau ini Untuk Kebahagiaan Kita terbaik Yang Ketiga Terakhir Barangkali Saya ingatkan Lagi Bid Saya ingatkan Ketika teman-teman Tanggung jawab kita Sebagai Warga Negara Indonesia Walaupun Dewarungi Untuk tetap Bisa memberikan Kontribusi Dalam Memilih Pemimpin Jangan lupa Tanggal 14 April Kita akan Mencoblos Menentukan Pemimpin Pilihan Silahkan Terserah Teman-teman Yang penting Jangan Goput Gunakan Kesempatan Hak pilih Teman-teman Untuk Menentukan Pimpinan Saya kira itu saja Apa Pesan kami Karena Yang kita Tunggu-tunggu Sudah hadir Jadi Kita ingin Langsung Mendengar Beliau Terusianya Sekaligus Beliau ini kan Terkenal dengan Bersalamatannya Insya Allah Kita berangkat Bersolat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Kita bersyukur Di siang hari ini Kita sama-sama Berjumpa Kembali Acara Tahunan Kita Di Taichung Alhamdulillah Kita bersyukur Di sini bersama Bapak Bibi Sumadi Masya Allah Saya baru Berjumpa beliau Dan langsung Jatuh cinta Alhamdulillah Mudah-mudahan Beliau panjang umur Sehat Dan selalu dapat Menjalankan tugas Amanat dengan baik Dan insya Allah Kita sebagai warga Indonesia Yang ada di tempat ini Di perantauan ini Mudah-mudahan Semua dapat mengikuti Apa yang menjadi Arahan-arahan Beliau Dan insya Allah Apa yang disampaikan Beliau tadi Insya Allah Kita akan melaksanakannya Dengan sempurna Dan baik Alhamdulillah Disini ada Imam Masjid Taichung Namanya Mister Abdullah Ayah Ahlan Wasahlan Mister Abdullah Saya undang Mister Abdullah Untuk nanti Dandang ke Indonesia Ke Solo Di rumah saya Saya Alhamdulillah Alhamdulillah Bapak Hiring kita Masya Allah Juga ada disini Dari Solo Mengantarkan saya Sampai Ke Taiwan Beliau Masya Allah Alhamdulillah Mudah-mudahan Bapak Yanto Mbak Yanto Yang dari Solo Terus Mas Sherry Alhamdulillah Ketua Panitia Pak Yogi Pak Yogi Mana Pak Yogi Mana Nah ini sebelah Ya Alhamdulillah Dan disini juga Alhamdulillah Dari PCI NU Semuanya Kumpul disini Ini adalah Alhamdulillah M.U Ya Ketua Tanfidia Master Pak Master Tarif Wahyudi Alhamdulillah Semuanya bisa Kumpul Walaupun Bagi kita Basah-basah Tapi Alhamdulillah Tidak masalah Basah Besok Insya Allah Kering Silahkan duduk Semuanya Bagaimana duduk Dan insya Allah Kita akan salawat Bersama-sama Disini Dan saya selalu Pamerkan Di seluruh Penjuri dunia Banser Dan NU Terbaik Yang ada di luar Adalah Di Taiwan ini Saya selalu Cerita NU Dan Taiwan Luar biasa Habisnya Sampai di Airpot Cenceng pun Sama Banser Karusra Game Luar biasa Selamat Selamat Untuk kalian Kalian tidak Mendapatkan Kedudukan Seperti ini Kecuali dari Adam dan Akhlak Kalian Orang yang Baik Selalu Diterima Di mana Tempat Orang yang Baik Selalu Mendapatkan Tempat Dimanapun Mereka Berada Jadilah Orang baik Dimanapun Kalian Berada Insya Allah Kalian akan Mendapatkan Kedudukan Dan tempat Yang indah Di tempat Tersebut Selamat PCNU PCINU Dan selamat Ansur dan Dansernya Selamat Pula Shekher Shekher Main Main Taiwan Selamat Alhamdulillah Kami Berbangga Bahwa di Taiwan Juga ada Shekher Main Sudah 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 Kalian Akan Menjadi Pelopor Kebaikan Di tempat Ini Dan Insya Allah Kalian Akan Sukses Dalam Menjalankan Tugas Tugas Ibadah Dan Tugas Tugas Duniawe Awal Sebelum Kita Melantunkan Salawat Salawat Yang lain Kita Akan Melantunkan Maburuk Al-Maburuk Bagi Siapapun Yang Berulang Tahun Juga Kami Hediahkan Lagu Ini Untuk Yang Berulang Tahun Yang Akan Ulang Tahun Semuanya Dapet Disini Maburuk Al-Maburuk Mungkin Kalau itu Basah Bawahnya Ya Boleh Nggak Tetap Jangan Tupi Sing Lian Bahasa Jawa Bahasa Inggris Pak Didi Tidak Faham Bahasa Jawa Sunda Orang Sunda Orang Sunda Bersama Ibu Masya Allah Hatul Mohon Hatul Mohon Madidi Masya Allah Moda Moda Kita Selalu Menjumpa Dalam Yang Baik Pak Dudu Dunia Dan Akhirat Dan Dunia Bersama Orang Orang Yang Baik Di Akhirat Bersama Nabi Mohamad Manusia Terbaik Saya Yakin Saya Dari Datang Sampai Sampai Sekarang Pak Dudu Istilah Jolone Ketenggengen Bunyong Padang Ini Di Taichung Kalau Ini Di Tanggerang Di Bogor Wajar Tapi Ini Di Taichung Dengan Suasana Yang Hujan Mereka Yang Batang Ini Berhati Kalian Adalah Orang Orang Baik Yang Dikirim Oleh Allah Di Tembak Ini Dan Insya Allah Apapun Kesalahan Kekurangan Kalian Apapun Kemaksiatan Yang Pernah Kalian Lakukan Insya 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 Surah Hari Dihapus Dihapus Oleh Allah Semua Bentuk Kebaikan Insya Allah Boleh Boleh Baksanya Mungkin Duduk Boleh Kalau Tidak Tempat Tidak Di Tolong Banyak Hujan 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 siapapun yang punya kepala dia adalah kepalanya selamat menikmati 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 NKRI selamat menikmati 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 Nama ayahnya, ayahnya, ibunya-ibunya-nya Aku menolik kakeknya, aku menolik mamanya Meninjang istri setia, matiwalah putih tercinta Semua benar samulia, dari pura istri nama Inilah kisah-kisah palsu, yang penuh suka juga Inilah kisah palsu, yang penuh suka juga Yang penuh suka juga, oh penuh suka juga Tua tulang di kandungan, wapak ayah andanya Terlalu gajah dilahirkan, jari dengan kakenya Sesuai adat yang ada, disusui halimah Anak-kisah palsu, yang penuh suka juga Selamat menikmati, jari dengan kakenya 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 Jari dengan kakenya Selamat menikmati, jari dengan kakenya Selamat menikmati, jari dengan kakenya Selamat menikmati, jari dengan kakenya Jari dengan kakenya Selamat menikmati, jari dengan kakenya Jari dengan kakenya Selamat menikmati, jari dengan kakenya 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 Sama dengan perbuatan-perbuatan yang mungkin menutup keperluan mereka. Tetapi kita bisa membantu mereka dengan satu. Tidak mengganggu mereka. Itu sudah satu perbuatan yang luar biasa. Ya hadirin dan hadirat. Mari jadilah kalian orang yang selalu peduli terhadap sesama. Dengan landasan kasih sayang dan cinta. Jangan peduli kepada sesama dengan harta. Kalau kita berikan harta habis, kita tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi dengan kasih sayang, insya Allah itu akan berlanjut sampai kiamat. Anak cucu kita pun juga ada yang itu. Ya jadi jangan sampai kita merasa bahwa kita punya duit. Kita bisa beli orang di sana-sana. Gak bisa. Kasih sayang yang bisa membeli orang-orang lain untuk berbuat baik dengan kita. Penganggilah kasih sayang, kata Allah. Barang siapa yang mengasihi makhluk-makhlukku. Misjaya aku akan mengasihi-nya. Kasih sayang itu adalah modal pertama untuk kita mendekat kepada Allah. Allah tidak akan melihat sholat dan ibadah kita yang kita lakukan. Tetapi Allah melihat berapa besar kemampuan kita untuk membantu makhluk-makhluk Allah. Meringatkan bedan-bedan mereka. Itu yang dilihat oleh Allah. Sekarang banyak orang cuma Mereka ingin mengurusannya bersolat. Sholat. Wah gak dong. Ibu akan wajib. Sebenang mungkin lima cus, puluh cus. Tetapi sama tetangga dia ribut. Tetapi sama sesama dia tidak pernah ada rasa cinta dan kasih sayang. Yang ada dia hanya iri dan dia hasil rakus dan sombong. Ya hati-hati. Saya titipkan kepada diri saya dan semua yang hadir. Jadikan semua kehidupan kalian adalah kehidupan yang dilah nasi dengan kasih sayang. Baik di dalam rumah tangga. Baik dalam berdagang. Baik dalam bermasyarakat. Kalau berdagang dengan kasih sayang. Dia tidak akan saling menjatuhkan harga. Menuh nasi tangga. Kalau penuh dengan kasih sayang. Dia akan hidup dengan mesra. Kalau di dalam masyarakat penuh dengan kasih sayang. Dia akan mempentingkan yang lain daripada dirinya. Seperti orang tua tadi menjatuhkan uang 20 bulan. Di depannya. Guna untuk menutup rasa malu orang yang di depan tadi. Dan dia membantu dengan penuh kasih sayang. Itu cerita pertama. Masih ada 100 cerita. Sampai subuh. Dan kira-kira orang itu subuh. Kapan? Kapan orang itu? Walau akhirnya itu. Untungnya internet ini. Kiblat di mek. Langsung nyatuh. Coba orang bingung aku yang kiblat ini. Salat jantinya ya bingung. Tapi alhamdulillah. Saya punya saudara-saudara di sini. Saudara semua ini adalah orang-orang yang baik. Saya yakin kalian ini sudah terdaftar di surga. Tinggal bagaimana kalian memuluskan dalam menuju surga. Itu aja. Daftari usainya. Usainya cerahat. Dan kita'atiti bagi aku kayak orang Solat. Tapi sebelumnya urusan ini tempat yang pelesekan. Itu ada kita buat yang pahlawan. saya yakin dan saya mengatakan kalian tidak terdaftar di sejahat kenapa kalian dari Indonesia ke sini untuk mencari maskah membantu keluarga itu kan juga hebat ini kan usaha yang luar biasa ini namanya perbuatan-perbuatan yang luar biasa yang selalu dipantau oleh Allah dengan kasih sayangnya setiap hari saya tidak lupa mendoakan kalian yang kamu selalu tak laporki sudah mendapatkan tulisan di surga tinggal bagaimana memuluskan jalan menuju surga dengan apa dengan taubah dengan perbuatan yang baik urusana wong wong singapek dan sangkalah orang yang baik nanti cerita kedua insyaallah karena kita cerita bagaimana untuk menyangka orang yang baik orang yang nyongkok mengapik mesti ketemunya hape hape orang saya itu nyongkok polisi yang selalu se-indonesia tak sokok polisi kuakwe hape kebetulan saya dicegat dan dalangnya goro-goro keliru keliru dalam larangan tak kerja terus orang ngerti aku polisi ini belok aku nganggung-gubung assalamualaikum waalaikumsalam oh pak ustad ini maaf pak ustad keliru pak ustad jalannya oh dia pak polisi nganggung ternyekulah salah oh besok kalau waktu jangan lewat sini lagi ya pak ustad pak ustad kulit belok sana assalamualaikum nganggung tapi nganggung maknnya nganggung mesti kapeh nganggung apeh orang mungkin orang nganggung apeh comkohonan kapeh mau nganggung apeh comkohonan pak didik barangnya mau nganggung apeh pak didikin musik kok jangan menjauhnya paling tidak minimal dapat doa dari beliau ini gini pengenak beliau timbangkuin nganggung elak elak orang pasnya mari kita lanjutkan yahnlah ya wakabah yahnlah wakabah yahnlah wakabah Hukur wajah binar iman Wala tamu binar iman Binar du yang alam wajah Wala tamu binar iman Inhadu yang alam wajah Indonesia Indonesia atti out of pan utolban utolpani tinggai all the ton of I-ur-lava utolpani agi gigai all the ton of you I-ur-lava K-Bushak Hukur wajah Sampai jumpa. 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 saya terima kasih kepada semua organisasi Islam yang ada disini bukan saya hanya memilih kalian semua juga hebat karena NU itu wadah saya tapi saya ingin saya maksudnya tidak memaksa NU orang NU yang penting Islam yang penting orang patuh yang penting orang ngelek-ngelek nah ceritanya ini kalau kita selamat aneh sepatut pokongnya selamat aneh siap aduh luar biasa laguna pun Assalamualaikum 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton